Intro Hai guys, kembali lagi di channel aku, Meteo Natan Nah, kalo kalian inget nih, pas awal tahun ini Aku kan sempet nge-review kamera Fujifilm Instax Mini 9 Nah, kali ini aku tuh pengen Review lagi kameranya, karena Aku baru aja dikirimin lagi dari Fuji Seneng banget, Instax terbarunya Mereka, ah, jadi aku dikirimin Segini guys Isinya ada kamera Instax-nya tentunya Dan juga aku dikasih Ini, Instax Mini Instant Film Yang plain Dan juga aku dapet Yang pink lemonade ini Gumes banget warna pink Aku dapet yang ini 5 kotak Ini 2 kotak, jadi kameranya Apa? Nah, kamera ini tuh menurut Aku kayak penemuan terbarunya Fujifilm Instax yang super keren Karena kamera ini tuh kayak penggabungan dari Kamera Fujifilm Instax Instax yang biasa Sama kamera digital Dan juga digabungin lagi Sama Fujifilm Instax printer guys Dan jadilah kamera ini Yaitu, tadaaa Instax Mini LiPlay Ini bener-bener beda banget Dari bodinya udah beda Terus dari fungsinya Ada banyak banget yang gak dipunya Sama kamera Instax-nya sebelumnya Pokoknya langsung aja deh Aku pengen bahas semua tentang Si kamera Instax Mini LiPlay Jadi langsung aja kita unboxing bareng-bareng Nah, jadi pas kalian buka Disini tuh udah ada Strap-nya buat dipegang di tangan Biar gak jatoh kameranya Dan juga dapet kabel USB-nya Terus ada guidebook-nya Dan setelah itu Kalian bisa langsung liat kameranya di dalam Nah guys, jadi ini dia kameranya Nah, dari bodinya udah keliatan banget kan Dengan bedanya sama Instax kamera Yang sebelum-sebelumnya Dimana dia tuh lebih yang kayak panjang gitu Dan juga dia lebih ringan Which is cuma 225 gram guys Nah, sekarang kita bahas mulai dari bodinya Bodinya ini tuh bahannya masih plastik Terus dia ini tersedia dalam 3 warna Yang aku punya ini tuh yang blush gold Selain ini ada juga 2 warna lain Yaitu stone white dan juga elegant black Nah, menurut aku ketiga warnanya tuh Cantik-cantik banget Jadi kayak terserah kalian deh Pengen warna yang mana Karena emang bagus-bagus banget Kecuali mungkin yang warna blush gold ini sih Lebih kecewe Kayak lebih ke aku banget gitu sih Ini parah, cantik banget Terus di bodinya ada apa aja Yang pertama udah pasti ada lensanya Terus juga ada flash Ada mirror selfie Sama kayak kamera Instax-nya biasanya Terus juga ada tombol shutter Nah, tombol shutter-nya ini Udah bisa half-press Buat fokusin gambarnya Dan juga full-press Buat capture si gambarnya itu sendiri Jadi udah kayak rasa Digital camera gitu guys Selain itu nih Ada lagi yang super unik Yang cuma dimiliki sama Instax Mini Replay ini Yaitu adalah Voice recorder Nah, ini tombol voice recordernya Nanti aku jelasin fungsinya kayak gimana Terus kalau kita lihat di samping Disini ada 3 tombol di atas Dan juga 1 tombol di bawah Nah, 3 tombol di atas ini Adalah tombol shortcut guys Nanti aku kasih tau Gimana cara setting shortcut-nya Terus yang tombol di bawah ini Adalah tombol power Terus lanjut ke bagian belakang Disini udah ada screen Ini yang bener-bener membedakan Instax Mini Replay Dibandingkan dengan Instax Mini yang sebelum-sebelumnya Setelah itu juga ada beberapa tombol Disini ada tombol navigasi Terus ada tombol menu Tombol back Tombol playback Dan juga tombol print Nah, di bagian atas ini ada Button untuk kita buka Dan masukin filmnya Nah, biaya secaranya Kalian tinggal geser tombol bagian atas Terus buka penutupnya Sejajarin tanda kuning di kamera Dari filmnya Abis itu kalian tinggal Masukin deh Masukinnya dari bagian bawah Nah, kalau udah selesai Tinggal tutup lagi deh bagian LCD-nya Nah, setelah itu Bakal muncul film hitam Sebagai film pertama Nah, jadi ini dia nih guys Yang canggihnya Yaitu adalah Ada slot Micro SD-nya Dimana kita tuh udah Bebas deh bisa nyimpen foto Sebanyak mungkin Dan gak mesti semuanya Ke print gitu kan Nah, di bagian bawahnya Ada lubang charging Karena dia ini tuh Udah ada built-in battery-nya guys Di dalam Karena dia ini kan Kamera yang hybrid gitu kan Udah serasa kayak digital camera Jadi pastinya membutuhkan Daya yang lebih Gak cuman kayak baterai Instax-nya biasanya Cuman baterai biasa gitu Terus kemudian Di bagian samping sini Ada lubang Buat kita taruh strap-nya Terus yang terakhir Di bagian atas Ini adalah tempat Keluarnya film Buat foto yang udah kita pilih Buat kita print Nah, sekarang aku mau mulai Bahas dari fitur-fiturnya Tapi nih Sebelum kalian gunain Fitur-fitur dari kamera ini Bakal lebih enak Kalau kalian udah download Aplikasinya Karena kamera ini tuh Udah dilengkapin Sama aplikasi Yaitu Instax Mini Leplay Yang bisa kalian dapetin Di iOS Di App Store Ataupun di Android Di Play Store Nah, setelah kalian Ngedownload app-nya Tinggal buka aja Terus di sebelah kanan sini Ada beberapa menu-menunya Ada sound Buat nambahin sound Ke foto yang kalian print Terus juga ada Menu Remote Shooting Terus ada shortcut Dimana kalian bisa Tambahin shortcut Ketiga button shortcut Di kamera tadi Terus juga ada Direct Print Jadi si Instax Mini Leplay ini tuh Bisa nge-print foto Yang ada dari HP kalian Gimana caranya Nanti aku kasih tau Terus juga disini ada Settings Nah, settings Bluetooth Buat connectin ke Kameranya dan lain-lain Oke, jadi langsung Aku mau pairing Kameranya ke HP aku Jadi kita ke Bluetooth setting si kamera Terus pairing registration Nah, dia lagi searching Bluetooth-nya Nah, terus Bluetooth pairing request Pair dah Nah, pairing complete Disini udah keliatan Di aplikasi di HP aku Kalau udah ke-pair sama Kamera Instax ini Ada kode kamera Instax-nya gitu Dan juga ketauan juga Kita pake Device apa gitu Disini-sini Ada misalnya iOS Terus udah deh Oke, sekarang kita langsung Ke fitur-fiturnya Yang pertama Adalah LCD screen Jadi si kamera ini tuh Udah dilengkapin Sama LCD screen Which is Unik banget Buat ukuran kamera Instax Karena ini pertama kalinya Kamera Instax Punya LCD screen guys Jadi itu bener-bener Udah serasa kayak digital camera Dimana kita bisa Nge-akses Banyak banget disini Nah Ini pas kita turn on Disini ada Tampilan Ada apa aja Di menu-menunya Nah, karena ada LCD screen ini nih Yang ngebedain Instax Mini replay Sama Instax Mini sebelumnya Nah, selanjutnya adalah Fitur remote shooting Jadi selain kalian bisa Capture fotonya langsung sendiri gitu Kayak biasa Kalian juga bisa Pake fitur remote shooting Alias kalian bisa Tinggal taro aja kameranya Dan kalian langsung Berpose Gitu Tapi sebelum kalian Pake fitur ini Pastiin kalian udah Koneksiin HP kalian Ke kameranya Setelah kalian udah Koneksiin pake bluetooth Kalian tinggal Set timernya Jangan lupa Supaya ada Waktu yang cukup Buat kalian berpose dulu Plus juga Jangan lupa buat Setting flashnya Nah, ini nih perbedaannya Kalo Instax Mini Yang sebelumnya Itu kan flashnya Gak bisa di-offin Kalo di Instax Mini Replay Sekarang flashnya Bisa di-offin guys Dan juga kalian bisa On flashnya Atau juga auto Jadi ada 3 mode On, auto dan juga Off flashnya Abis itu tinggal Selfie-selfie sendiri deh Selanjutnya adalah Fitur direct print Yang bikin kita Gak cuma bisa Nge-print foto-foto Dari kamera Instaxnya Tapi juga foto-foto yang ada Di hape kita guys Jadi kita tinggal kirim Dari hape kita Nah, terus caranya Kayak gimana Kalian tinggal buka Aplikasi kalian Terus kalian ke menu Direct print Select image Yang kalian pengen print Misalnya Aku pengen print yang ini Terus langsung Select print Dan bakal keluar Hasil printannya Melalui si Instax Mini Leetplay ini Nah, udah keluar Kayak gini hasilnya Nah, menurut aku Ini fiturnya asik banget sih Karena kalian bahkan Bisa pilih foto Yang dari hape kalian Gak cuma dari Kamera Instaxnya doang Dan gak langsung Nge-print dari Hasil diperhatikan Kamera Instaxnya Which is kita Bener-bener bisa pilih Foto mana aja Yang pengen kita print Bahkan foto-foto Yang dari hape pun Bisa gitu Next adalah Salah satu fitur Yang paling unik Dari kamera ini Yaitu Sound Recorder Yang kalian bisa pencet Dari button ini Nah, caranya gimana Kalian tinggal pilih Foto yang mau dikasih suara Kalian pencet Tombol playback button Terus ke gallery Pilih fotonya Habis itu Kalian Ke bagian depan kamera Dan pencet Tombol audio recordernya Setelah kalian udah yakin Nama kata-kata yang mau diomongin Kalian tinggal pencet Tombolnya Dan juga Rekam deh Setelah itu Kalian tinggal Setup volume suara Yang kalian inginkan Dan kalau kalian Pengen print fotonya Pakai suara Kalian tinggal Select Print with Sound Nah, kalian bisa Change QR Code positionnya Mau di kiri atas Kiri bawah Atau di kanan atas Kanan bawah Gitu Nah, setelah ke print Fotonya bakal ada QR Code-nya Yang nyimpen audio Yang udah kalian record tadi Nah, QR Code-nya Bisa kalian scan Pake aplikasi kamera HP Atau lain Atau aplikasi lain Oh ya, anyway Buat kalian bisa scan barcode-nya Kalian harus pastiin Kalau si kameranya itu Udah ke-connect via Bluetooth Ke HP kalian Karena kalau enggak Dia bakal kayak Gak bisa dibumpa gitu Error-nya Langsung scan Pake aplikasi kamera Dan langsung munculinnya Nah, guys Bagus banget Kasih tas Mini LiPay ini Menurut aku Bener-bener keren banget Si fitur-fiturnya Semuanya Yeay Yang kelima adalah Fitur Image Frames & Filters Dimana kalian bisa Pakain frame Dan juga filter Ke foto kalian Kalian tinggal Pencet tombol Navigasi atas Terus kalian bisa Pilih Di sebelah kanan Frame-framenya Ada Antlers Ada yang Love Ada yang Foliage Stripes Light FX Banner Speech Bubble Foto-in foto 1 Foto-in foto 2 Fokus Dah, itu Nah, habis itu Kalian bisa Foto aja Bikin yang diata Dan selain itu Kalian juga bisa Download frame-nya Di aplikasi Di HP kalian Kalau kalian pengen Lebih banyak lagi Frame selain Yang udah ada di sini Setelah frame Kalian juga bisa Pakain filter-nya Kalian tinggal ke Tombol navigasi bawah Terus kalian select filter-nya Ada Stylish Fitbit Fish Eye Foster Black and White Dan juga Savient Yang terakhir adalah Fitur shortcut Yang bisa kalian Gunain melalui Tombol-tombol ini Yang tiga di atas ini Nah, caranya Kalian tinggal Ke app-nya Nah, setelah Kamennya udah Ponek ke HP Kalian tinggal Ke menu shortcut lagi Terus kalian pilih Misalnya Yang Ini yang crown Jadi shortcut button 1 Terus kita set Nah, udah selesai Shortcut button 1 Terus shortcut button 2 Aku bakal Pilih yang Misalnya ini Yang ada dannya Dan juga ada hatinya Sama dengan hati Terus Aku mau set up ya Shortcut button 3 Misalnya Aku pilih yang ini Foto in Foto in Foto 5 Sama set Nah, sekarang Udah kelar semua Shortcut-nya Aku pengen langsung Cobain Ini shortcut button 1 Harusnya ada crown-nya Nah, bener langsung muncul Terus yang shortcut button 2 Yang ini Yang ada Bla 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 Plus bla 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 Sama dengan heart Terus yang ketiga Ini langsung adanya Shortcut button Yang frame in frame 5 Nah, selain kalian bisa pilih Frame-frame yang udah disediain Di aplikasinya Kalian juga bisa Add custom frame Dimana kalian bisa pilih Frame yang kalian pengen sendiri Dari foto yang kalian punya Atau dari desain yang kalian punya Kalian tinggal select Dan biasanya frame ini itu Adalah frame yang Ada bagian transparan Supaya tetep bisa Kasih liat hasil fotonya Yang udah kalian capture juga kan Nah, itu dia fitur-fiturnya Oh ya, sebagai tambahan Kalian juga bisa masukin microSD Per 1 giganya itu Kalian bisa save up to 890 image Jadi kayaknya 1 image-nya itu Dia gak sampai 1 MB Lalu untuk baterainya sendiri Itu ngecatnya sekitar 2-3 jam guys Setelah itu udah kelar Kalian bisa tinggal cabut kameranya Pas lampunya itu udah mati Oke guys, jadi itu dia review aku Terhadap kamera Fujifilm Instax Mini Replay ini Menurut aku pribadi Kamera ini tuh bener-bener fun Dan juga worth it buat dibeli Dengan harga Rp 2.449.000 ini Karena bener-bener Gak cuman kayak Instax biasa Yang kita bisa ngeprint foto Dan juga bisa create moments Tapi juga kita bisa mastiin nih Setiap foto yang pengen kita print Adalah foto yang emang kita udah pilih Kita udah liat kualitasnya oke gitu Dan juga fun lagi Karena dia ini ada frames-nya Kalian bisa add kan Juga bisa add filters Jadi kayak gak bosen gitu loh Kalian bisa set ke black and white Sevilla atau fisheye Dan lain-lain Dan juga frame-framenya seru-seru Bahkan kalian bisa create frame sendiri Terus juga Aku seneng banget sama fitur self-timernya Yang bisa bikin kita gak kelabakan Bisa dari jauh tinggal foto Dan juga kita bisa off-in flashnya gitu Karena kan kalo misalnya lagi siang Pake kamera Instax yang sebelumnya itu Kadang kita ngerasa Kayaknya gak perlu flash deh gitu kan Jadinya terlalu terang Kalo misalnya pake flash Dan itu udah bisa kita off-in gitu Selain itu aku juga suka banget Sama bodinya yang bener-bener light Dan bentuknya menurut aku compact banget Enak buat digenggam juga Dan aku juga suka sama warna-warnanya Terutama warna yang aku punya ini Yang blush gold Pokoknya emang aku suka banget sih Sama kamera ini Mungkin kekurangannya cuma satu Menurut aku Ini lensanya sih Yang gak bisa ditutup Tapi selain itu Aku suka sama semua fiturnya Secinta itu sama kamera ini Menurut aku Kekurangan sekecil itu Gak jadi masalah sama sekali Oke jadi reviewnya kayak gitu Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampe sini Semoga kalian juga happy nontonnya Kalian bisa dapet informasi juga Sama kayak aku yang happy juga bikin videonya Jangan lupa buat kalian like video ini Kalo kalian suka Dan komen di bawah kalo mau nanya-nanya Dan juga jangan lupa buat subscribe Kalo misalnya kalian suka sama video-video aku Thank you guys See you next time Bye So just sit with me Talking through the night and through the morning Building chemistry I don't think I ever wanna go Come closer next to me Try depending on the way to say this But I think I think You were meant to be